Intro Halmahera, salah satu pulau kecil di timur Indonesia. Bentang alam yang indah, kesuburan dan potensi sumber dayanya telah ada sejak ratusan tahun silam. Dan kini, Halmahera punya sumber potensi lain yang diharapkan dapat membawa kemakmuran bagi masyarakatnya. Halmahera di Provinsi Maluku Utara memiliki kekayaan sumber daya alam di bidang perikanan, pertanian, dan pertambangan logam. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, Provinsi Maluku Utara diprediksi memiliki codangan biji nikel hingga 1,4 miliar ton. Indonesia sendiri dikenal memiliki codangan nikel terbesar di dunia, yakni mencapai 72 juta ton atau 52 persen dari total codangan dunia yang sebesar 139,4 juta ton. 90 persen sumber nikel tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Potensi besar nikel mendukung mimpi Indonesia untuk membangun kawasan hilirisasi industri kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia. Peningkatan tren pemakaian mobil listrik global ikut menggerek permintaan baterai litium, yang salah satu bahan utamanya adalah nikel. Potensi ini mulai dilirik pemerintah yang bekerjasama dengan investor asing untuk membangun kawasan industri Weda Bay atau Indonesia Weda Bay Industrial Park, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Kawasan ini mulai dibangun sejak 2018 dengan nilai investasi senilai 10 miliar dolar. Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP akan menjadi salah satu kawasan industri terpadu pertama di dunia yang akan mengolah langsung sumber daya mineral dari mulut tambang, menjadi produk akhir, salah satunya berupa baterai kendaraan listrik. IWIP dibangun 30 km dari pusat kota Weda atau memenuhkan waktu satu jam perjalanan menggunakan kendaraan roda empat untuk sampai ke daerah Lelilev, yang merupakan lokasi pembangunan IWIP Kabupaten Halmahera Tengah. Tak hanya mengandalkan dukungan dari investor asing, kolaborasi anak bangsa juga menjadi salah satu kunci keberhasilan hilirisasi industri pengolahan nikel. Peluang ini diambil oleh PT PP Presisi TBK atau dikenal dengan sebutan PP Presisi. Salah satu anak perusahaan BUMN Karya yang bergerak di bidang jasa konstruksi secara terintegrasi yang berbasis alat berat. Saya bertemu dengan Ruli Noviandar selaku Direktur Utama PP Presisi untuk mengetahui latar belakang dan peran PP Presisi dalam pengembangan kawasan IWIP. Pak Ruli, terima kasih banyak Pak Punyus yang gini ya Pak. PP Presisi ikut berkarya di kawasan IWIP, salah satu kawasan di Indonesia yang memiliki cari nikel terbesar begitu Pak. Bisa dijelaskan Pak peran PP Presisi sesuai dengan lini dan fokus bisnis PP Presisi di tahun 2022 ini? Di PP Presisi ini punya lima klaster bisnis. Pertama di Civil Work, kedua di Mining, ketiga di Structure Work, keempat di Production Plan, dan terakhir kami di FV Equipment Rental. Nah pada tahun 2022, saya memang fokus dalam arti PP Presisi fokus di Mining. Kenapa? Ya Mbak tahu ya, sekarang ini Mining ini trennya lagi baik ya, apalagi khusus nikel. Di mana pemerintah Indonesia memprioriti khusus bicara komoditas, khususnya komoditas yang berbau tambang. Nah di situ kami coba masuk. Nah, keempat apa yang kami lakukan dengan fokus di Mining? Pertama adalah kami coba masuk di bisnis ini di Wedabai, di mana menurut kami ini yang pertama. Tapi saya melihat bahwa kami yakin, dengan pertama kami juga nggak kalah. Nah pihak owner kita nih Wedabai, Wedabai Nickel ini melihat kita dengan notabene EWIP ini, cara kerja kita, dengan kualitas kerja kita, mereka melihat, oh bisa PP Presisi melakukan itu. Makanya kita dikasih pekerjaan seperti Mining Contractor dan Mining Development. Kami coba fokus, bertahan secara performa kualitas kita. Nah mungkin Mbak dan tim, Monggo silahkan kalau mau ke proyek kami yang di Wedabai. Oke Pak, berarti saya sama teman-teman izin langsung lihat proyeknya PP Presisi di Wedabai ini kemudian Pak? Siap. Sebelum menuju site tambang, saya terlebih dahulu menggunakan alat pelindung diri sebagai standar keselamatan di lokasi pertambangan. Dan tidak lupa, penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Sebagai salah satu lokasi dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia, perencanaan dan pekerjaan yang komprehensif menjadi poin utama. Saya akan bertemu dengan Eko Saptianto, General Manager Proyek Wedabai PP Presisi, untuk mengetahui target dan rencana kerja PP Presisi di Tambang Wedabai. Halo, selamat siang Pak Eko. Selamat siang. Pak, sejak kapan PP Presisi mendapat kontrak kerja di sini, lalu nilai kontraknya berapa, dan lingkup kerjanya seperti apa? Baik, oke. PT PP Presisi saat ini diberi mandat atau amanah oleh PT Wedabai Nickel. Kita diberi kontrak dari sejak Februari tahun 2021. Saat ini nilai kontrak kita total keseluruhan sekitar di 1,8 triliun. Saat ini kita berada di Jalan Howling Road. Saat ini akan terkonstruksi sepanjang 9 km. Doster, ya saat ini kita sedang berada di area salah satu stasiun di 3.000 sekian. Terlihat seperti alat berat sedang bekerja, yaitu eksavator, doser, dan sebagainya. Kami saat ini sedang berkonstruksi mulai dari subgrade, subbase, sampai dengan service. Saat ini juga kita memiliki target sampai dengan Mei, sampai dengan Juni tahun 2022. Begitu. Kalau untuk tenaga kerja, mungkin bisa dijelaskan tenaga kerja yang digunakan, lalu dengan alat berat yang digunakan. Jenisnya apa ada dan jumlahnya berapa, Pak, untuk mengerjakan proyek seluas ini? Baik, saat ini jumlah ekipmen kita, mulai dari eksavator sampai dengan damter, total keseluruhan dengan scope of work kami sekitar 254 unit. Saat ini kita juga memiliki beberapa tenaga kerja dengan jumlah sekitar 586 personil dengan berbagai macam latar belakang dan spesialisasi dengan komposisi sekitar 70 persen lokal dan 30 persen dari luar Pulau Maluku Utara. Kehadiran lokasi pertambangan berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Saya bertemu dengan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Halmahera Tengah, Anwar, untuk mengetahui peluang yang muncul dari kehadiran IWIP. Pak, terkait dengan adanya kawasan pertambangan di sini, bagaimana penyerapan tenaga kerja sendiri, Pak? Penyerapan tenaga kerjanya sesuai dengan perjanjian Amdal, yaitu 70-30. 70 persen untuk diperuntukkan untuk Putra Halmahera Tengah dan 30 persen itu diperuntukkan untuk Maluku Utara dan Indonesia pada umumnya. Penyerapan tenaga kerjanya sudah mencapai angka 25 ribu lebih dan ditargetkan lagi akan bisa mencapai 50 ribu. Lalu kalau terkait pertumbuhan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan pertambangan, ada peningkatan, Pak? Banyak sekali, terutama itu disebabkan karena perusahaan tidak menyediakan tempat tinggal misalnya. Ini juga berefek dengan munculnya suatu bisnis baru di masyarakat dengan menyediakan tempat-tempat tinggal berupa gemar kos. Di sana juga tumbuh berbagai macam rumah makin yang ikut juga dan berbagai macam aktivitas ekonomi lainnya. Berarti ada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Provinsi Maluku Utara sendiri? Di tahun 2021 itu Maluku Utara merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di atas angka 7 persen. Yang salah satu penyuman terbesar adalah Halmahera Tengah karena hadirnya investasi di sini. Kehadiran kawasan industri terintegrasi khususnya di wilayah hilir yang tengah digaungkan pemerintah guna peningkatan nilai jual komoditas, memperkuat kawasan industri, serta perluasan lapangan kerja merupakan kesempatan bagi anak bangsa untuk berkolaborasi memajukan Indonesia. Peran inilah yang telah diambil PT PP Presisi yang ikut berkarya di kawasan industri WEDABE, Maluku Utara. Minara Rahmalia, Indra Riantoro, Terry Vansdiba, CNBC Indonesia.